Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDUWS Penjelasannya adalah 1. Melihat dokumen regulasi yaitu SK, Pedoman, Panduan, dan SPO 2. Melihat dokumen bukti implementasi 3. Observasi 4. Wawancara Dan yang terakhir 5 yaitu simulasi Ini semua untuk membuktikan apakah Sobat sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan Channel Youtube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua Sobat sehat, ini adalah video saya yang ke-338 Yang akan membahas kriteria 1.3.4 Orientasi Pegawai Siap versi revisi memang masih dalam bentuk draft Namun perlu segera disosialisasikan Agar Puskesmas sebagai fasian kestingkat pertama Mulai mempersiapkan seluruh anggota organisasi di Puskesmas Untuk mengetahui, memahami, dan menerapkan Serta membangun sistem secara bertahap Draft standar akreditasi Puskesmas revisi Meliputi 5 yaitu Bab 1. Kepemimpinan manajemen Puskesmas Bab 2. Upaya kesehatan masyarakat Bab 3. Upaya kesehatan perseorangan Laboratorium Dan Kefarmasia Bab 4. Program prioritas nasional Bab 5. Peningkatan mutu Puskesmas Ada pun perbedaan jumlah bab, standar, kriteria, dan elemen penilaian Bisa dilihat pada slide berikut di video Standar akreditasi Puskesmas versi 2015 Terdiri dari 9 bab Yaitu 42 standar, 168 kriteria, dan 776 elemen penilaian Sedangkan standar akreditasi versi revisi Jumlahnya memang lebih sedikit Yaitu terdiri dari 5 bab 34 standar, 78 kriteria, dan 297 elemen penilaian Ada pun materi baru dan yang disempurnakan pada siap versi revisi Meliputi 1. Indikator mutu 2. Sasaran keselamatan pasien dan pencegahan serta pengendalian infeksi 3. Manajemen fasilitas dan keselamatan serta keselamatan dan kesehatan kerja 4. Germas 5. UKM esensial 6. PPN 7. PISPK 8. Area prioritas 9. Penilaian terhadap dinas kesehatan Materi baru tersebut terintegrasi dalam proses manajemen Puskesmas Melalui P1 atau perencanaan P2 atau pengorganisasian dan pelaksanaan Dan P3, pengawasan, pengendalian, penilaian atau PKP Seperti sudah kita bahas pada video sebelumnya Bab 1, KMP Terdiri dari 6 standar Standar 1.1 adalah perencanaan Puskesmas Standar 1.2 tata kelola organisasi Puskesmas Standar 1.3 manajemen sumber daya manusia Standar 1.4 manajemen fasilitas dan keselamatan Standar 1.5 pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja Standar 1.6 peran dinas kesehatan Kabupaten Kota Sobat Sehat, kita telah membahas dua kriteria Dari standar 1.1 perencanaan Puskesmas Yaitu kriteria 1.1.1 penetapan jenis layanan pada video 329 Lalu kriteria 1.1.2 akses pengguna layanan pada video 330 Kita juga telah membahas empat kriteria dari standar 1.2 tata kelola organisasi Yaitu kriteria struktur organisasi pada video 331 Kriteria dokumen regulasi garing pengendalian dokumen pada video 332 Kriteria pengelolaan jaringan dan jejaring pada video 333 Dan kriteria sistem informasi Puskesmas pada video 334 Nah Sobat Sehat, selanjutnya di video 335 sampai dengan 339 Kita akan membahas lima kriteria Dari standar 1.3 manajemen sumber daya manusia Kita lihat dulu slide standar 1.3 manajemen SDM di video Ada lima kriteria pada standar tata kelola organisasi Yaitu kriteria ketersediaan SDM pada video 335 Kriteria urian tugas pada video 336 Kriteria file kepegawaian pada video 337 Kriteria orientasi pegawai pada video 338 Dan kriteria penyelenggaraan K3 pada video 339 Di video 338 ini kita akan membahas kriteria 1.3.4 orientasi pegawai Kita bahas dulu pernyataan standarnya Standar 1.3 manajemen sumber daya manusia Puskesmas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ketenagaan Puskesmas harus dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kemudian pernyataan kriteria dari 1.3.4 Kriteria 1.3.4 Pegawai baru dan alih tugas Wajib mengikuti orientasi Agar memahami dan mampu Melaksanakan tugas pokok Dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya Sekarang kita akan bahas Pokok pikiran dari kriteria 1.3.4 Setiap pegawai baru dan alih tugas Baik yang diposisikan sebagai pimpinan Puskesmas Penanggung jawab upaya Puskesmas Koordinator pelayanan Maupun pelaksana kegiatan Harus mengikuti orientasi Khusus Puskesmas yang menerima mahasiswa Dengan tujuan magang Maka pelaksanaan orientasi Dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Puskesmas Dan kurikulum dari institusi pendidikan Orientasi dilakukan Agar pegawai baru dan alih tugas Memahami tugas, peran, dan tanggung jawab yang akan diemban Puskesmas menyusun kerang keacuan pelaksanaan orientasi Sebagai dasar dalam melakukan kegiatan orientasi Yang dari orientasi umum dan orientasi khusus Kegiatan orientasi umum Dilaksanakan untuk mengenal secara garis besar Visi, misi, tata nilai, tugas pokok, dan fungsi Serta struktur organisasi Puskesmas Program mutu Puskesmas Dan keselamatan pengguna layanan Serta program pengendalian infeksi Kegiatan orientasi khusus Difokuskan pada orientasi di tempat tugas Yang menjadi tanggung jawab dari pegawai yang bersangkutan Dan tanggung jawab spesifik Sesuai dengan penugasan pegawai tersebut Pada kegiatan orientasi khusus ini Pegawai baru diberi atau dijelaskan terkait Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan Bagaimana melakukan dengan aman Sesuai dengan panduan praktek klinis Panduan asuan lainnya Dan pedoman program lainnya Selanjutnya kita akan bahas Elemen penilaian dari kriteria 1.3.4 Pertama, kegiatan orientasi Dilaksanakan sesuai kerangka acuan yang disusun Di sini surveyor akan melihat dokumentasi Dan akan melakukan wawancara Kedua, dilakukan evaluasi Dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi Di sini akan dilihat dokumennya Dan akan ditanya melalui wawancara Selanjutnya kita akan melihat Satu slide yang menjelaskan Apa yang perlu Sobat Sehat Persiapkan untuk memenuhi Kriteria 1.3.4 Elemen penilaian 1 Dan elemen penilaian 2 Dapat dilihat Yang harus dipenuhi Dalam elemen penilaian 1.3.4 Elemen penilaian 1 Dan elemen penilaian 2 1.1 SK pelaksanaan orientasi 2.2 Kerangka acuan kegiatan orientasi Kemudian yang ketiga Dokumen bukti pelaksanaan orientasi Sesuai dengan kerangka acuan kegiatan Dan yang keempat Dokumen bukti evaluasi Dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi Sobat Sehat Silakan melihat secara lebih rinci Pada graf lampiran 1 Permenkes RI Tentang standar dan instrumen Akritasi puskesmas edisi 2 Versi tahun 2021 Demikianlah Sobat Sehat Di video 338 ini Kita telah membahas Kriteria 1.3.4 Orientasi pegawai Yang berasal dari standar 1.3 Manajemen sumber daya manusia Kita akan bertemu kembali Di video 339 Yang akan membahas tentang Kriteria 1.3.5 Penyelenggaraan K3 Sampai disini dulu ya Semoga selalu sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton